Intro Halo teman teman semua selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman teman pada malam hari ini aku mau review suasana di loketnya bus Sipirok Nauli di Pekanbaru ya Ini kebetulan ini 2 unit masuk bareng nih Konvoy masuk ke loketnya di Pekanbaru Dari Palembang tujuan ke Sibolga kalau gak salah ya Jadi ini kita akan review kira kira seperti apa suasana di malam hari ini di loket bus Sipirok Nauli Oke langsung aja kita tonton videonya Nah teman teman jadi Ini tumpen-tumpen ya 2 unit konvoy masuk ke Pekanbaru Rapat banget nih tadi jadi aku ikutin dari Simpang Tabek Gadang ya Gak sengaja ketemu di Simpang Tabek Gadang Jalan air suberantas Pekanbaru Nah ini jadi kita tunggu di loketnya Kebetulan ini memang masuk bareng nih Ini apakah dua-dua dari Palembang atau gimana Coba nanti kita cari info ya Yang pertama nih julukannya Aventador Jauh banget nih Nomor 238 Penumpangnya pada turun semua ya Jadi bus Sipirok Nauli biasanya kalau dari Palembang Itu sampai disini jam-jam 10 malam ya Jam 10 malam, jam 11 malam Nah 2 unit per hari via Pekanbaru Terus satu lagi nomor 38 Penumpangnya rame banget nih Selalu full seat nih luar biasa ya Coba kita lihat dulu Ini ada penjual sate langsung datang ya teman teman Jadi di loket Pekanbaru ini sekalian istirahat makan minum nih teman teman Ini body jet bus single glass Kita coba lihat dulu Jadi loketnya itu bersebelahan sama loketnya bus Bintang Utara Putra sama bus PT Pelangi Nah teman teman Jadi kita tadi sudah dapat info ya Kita tanya sama krunya Jadi yang nomor 38 ini dari Jambi Sementara yang belakang itu dari Palembang Nah infonya yang belakang itu agak telat Seharusnya yang belakang dulu yang masuk ya Baru yang dari Jambi Tapi ini barengan Jadi ini momen langka ya Ini untuk loketnya bus PT Sipiroknole Express ya di Pekanbaru Nih suasana di dalam pada makan semua Penumpang di dalam ya pada istirahat Ada yang makan Disini ada lauk-lauknya nih Nah Coba kita lihat dulu untuk yang nomor 38 ini kayaknya cakep banget nih di bagian depannya ya Udah rombakan nih Jetbus 3 ya Ini Double glass Sibolga Jambi Palembang Pake winglet lagi Cakep banget memang nih Gak pake tameng ya luar biasa Tapi ini Kalau gak pake tameng jadi ini Kena lempar kacanya Jadi rawan ya Adalah atlet lempar batu di lintas Sumatera Ini lagi nih Ini cooler ya rombakan ya Sepertinya cooler 1521 Jadi sepertinya untuk si Piroknole ini Gak ada Lawannya di lintas Sibolga Padang Sidempuan Ke Palembang Jambi ya Karena dua unit ini selalu full Ini yang satu lagi Cakep ya Gak ada yang pake tameng ya Tapi sama-sama nih Korban lempar atlet Lempar batu Nah nih Bahaya banget tuh driver ya Takutnya reflex Saat lagi Di jalan Banting setir Itu resikonya tuh ya Kalau gak pake tameng Kena lempar Tapi satu sisi Pemandangan lebih jelas Lebih plong ya Nah nih penumpangnya Ada yang mungkin gak selera Makan nasi malam-malam ya Makan sate aja ya Ya Porsinya bisa 10 ribu aja Sudah cukup ya Itu ada sekatnya Di dalam Kita gak usah masuk ya Karena takutnya Mengganggu Kenyamanan penumpang Kita sekilas aja nih Review dari luar Kalau dari Sibolga Biasanya nyampe Di Pekan Baru Di Pekan Baru Pagi Jam-jam 7 pagi Biasanya udah ada nih Sibirok naolih Di loket Pekan Baru Wah Jadi pengen coba ya Kalau kayak gini ya Apalagi nanti Mau mudik lebaran Mungkin bisa nambah nih 3 unit nih Untuk harga tiket Harga tiket sih Kita kurang Kurang tau juga ya Ke Lembang Ke Jambi Ini juga nomor HP Agennya gak ada Di atas ya Seharusnya sih bisa Dijatumkan ya Di atas Jelas kalau teman-teman Mau ke Jambi Ke Palembang Dari Pekan Baru Ini salah satu Ini ya Salah satu Pilihan juga Selain bus rapi Dari Pekan Baru Rame banget ya Penumpang bus Sibirok naolih express Mungkin gak lama-lama Ini paling setengah jam Nanti udah berangkat lagi Dari Pekan Baru ya Langsung Via Pasir Pangarayan Teman-teman Jadi ini gak Via Duri Gak Via Kandis Bus PT Sibirok naolih Via Pasir Pangarayan Langsung ke Sibuan Nanti Itu salah satu Jalur lintas Yang Sangat jarang Bus Sumatera Lewat sana ya Selain bus Sibirok naolih Ada juga Bus Sampagul Bus rapi Bus Bintang Utara Yang lewat Pasir Pangarayan Tujuan ke Sibuan Ke Sibolga Kalau malam sih Biasanya sepi banget Lewat sana Lewat Dalu-dalu Lewat Sibuan Oke teman-teman Jadi sekian dulu ya Untuk review Suasana Di Loket Bus Spirok naolih Di Pekan Baru Dimana Ini seru banget Dan jarang banget Ini dua unit Sampai Sampai di Pekan Baru Barengan Konpoi lagi tadi ya Terima kasih banyak Sudah nonton video aku Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Thank you Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.